Oke, dan soket dia punya ini ya, temperatur seperti ini, ada di bawahnya sini, ya jadi soket-soketnya ada di sini ya, ya jadi yang ini ya, soket temperatur yang paling ujung, nah ini bisa kita lepas, kita colokkan alat temperatur ini. Jadi, jarang memasang temperatur sensornya seperti ini, dan sensornya seperti ini. Oke, langsung kita colokan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel hari PLPS, salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Ya, jadi hari ini ya, kita akan sharing atau berbagi yaitu sensor temperatur. Jadi, barangnya seperti ini ya, sensor temperatur untuk MPPT jenis tipe AN, yaitu e-paper. Oke, jadi temperatur ini ya, untuk membaca di sekitaran aki atau baterai yang kita pakai. Sehingga, jika temperatur itu tinggi, maka dari MPPT akan otomatis mengurangi voltase daripada charging ke baterai kita. Nah, jadi alat ini dengan panjang kabel sekitar 3 meter, dan sensornya seperti ini ya, jadi terbuat dari, dia punya seperti besi ya, aluminium. Dan ini soketnya, nanti tinggal kita colokkan ke bagian MPPT. Ya, jadi detailnya ya, kita akan lihat di sini. Untuk MPPT untuk temperatur dan beserta fungsinya. Oke, jadi di gambar ya. Ya, di gambar sudah ada ya, seperti ini. Ya, namanya remote temperatur sensor. E-paper dengan RTS 300R 47K. Tipenya seperti itu, dan barangnya seperti ini. Dan dia punya fungsi ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, remote temperatur sensor yang digunakan untuk mengukur suhu sekitar baterai. Jadi, agar controller charger dapat mengatur besaran tegangan charger berdasarkan suhu di baterai. Nah, jadi, hal ini dapat mencegah overcharge yang disebabkan oleh sekitar yang terlalu tinggi. Ya, jadi fungsi alat ini ya, jika suhu sudah terlalu tinggi di sekitaran baterai, dia akan menyetop casenya. Sehingga baterai tidak cepat lesak. Ya, jenis yang bisa dipakai ya, yaitu MPPT Tracer AN 50 Amper sampai 100 Amper. Atau Tracer AN 10 sampai 40 Amper. Jadi, 10 Amper sampai 100 Amper. Nah, jadi keterakannya seperti ini. Oke, langsung kita akan pasang ya alat ini di MPPT tersebut. Dan cara pemasangannya kita akan langsung, yaitu soketnya seperti ini tinggal kita colokkan di bagian soket temperatur. Ya, langsung kita menuju MPPT. Oke, MPPT-nya sudah ada di depan ya. Dan lagi berproses juga. Nah, di sini saya tambah kipas ya. Kipas pendingin MPPT dengan menggunakan sensor temperatur juga. Yang mana sensor temperatur ini ditempelkan ke body ya. Jadi, jika body ini mencapai suhu 39, kita setting di angka 39, 38, dia akan hidup kipasnya. Nah, jadi jika temperatur 38, dia akan hidup untuk mendinginkan body. Oke, selanjutnya kita akan pasang ya. Yaitu alat temperatur ini. Alat temperatur ini ke MPPT treacher ini ya, jenis AN. Nah, ini saya pakai jenis AN 100 Amper. Jadi, kita akan pasang dan kita akan lepas ya. Ininya, oke. Dan, soket dia punya ini ya, temperatur seperti ini ada di bawahnya sini. Oke, ya, jadi soket-soketnya ada di sini ya. Ya, jadi yang ini ya, soket temperatur yang paling ujung. Nah, ini bisa kita lepas. Ya, jadi kita lepas seperti ini. Dan tinggal kita colokan. Oke, kita colokan alat temperatur ini. Jadi, cara memasang temperatur sensornya seperti ini dan sensornya seperti ini. Oke, langsung kita colokan ya. Alat sensor temperaturnya ke MPPT. Oke, ya, jadi soketnya ada di paling ujung belakang. Oke, langsung kita tancapkan. Untuk soketnya. Ya, jadi kabelnya sudah terpasang ya. Untuk sensor temperatur. Kita sudah tancapkan ke lubang soketnya ya. Nah, ini ya, lubang soketnya ada di sebelah sini. Oke, kita akan cek di bagian bawahnya. Ya. Ya, jadi yang ini ya, untuk sensor temperaturnya. Oke, kita langsung pasang untuk sensornya di bagian aki ya. Jadi, kita pasang. Dan kabelnya ini ada sekitar 3 meter. Ya, jadi kita turunkan. Ya, kita turunkan seperti ini. Kita akan pasang di bagian aki-nya ya. Karena kabel 3 meter cukup panjang. Kita langsung pasang di sekitaran aki. Ya, jadi sensor temperatur ya, sudah dipasang. Nah, itu dari MPPT e-paper. Dan kabelnya ke bawah. Kita letakkan di sini sensornya. Ya, jadi sensornya seperti ini ya. Ditempelkan di sekitaran aki. Untuk membaca temperatur di sekitar aki tersebut. Jadi, apabila temperatur tinggi atau melebihi batas maksimal. Maka MPPT akan mengurangi voltase untuk charging ke baterai. Dan baterainya menjadi aman atau bisa tidak overcharging. Oke, jadi sampai di sini tutorial atau berbaginya ya. Cara memasang temperatur sensor pada MPPT e-paper. Yang bisa digunakan dari mulai 10 ampere sampai dengan 100 ampere. Jadi panjang kabel ada 3 meter ya. Nah, ini saya masukkan ke sini dari bawah kolom. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!